ini di depan saya sudah ada DL10 dan X29 ini saya start tadi di jam 19.30 sekarang sudah jam 19.00 lewat 08.00 ok, jam 19.00 lewat 08.00, halo Michi, Eric berarti sudah sekitar 18 menit ya tadi saya tinggal dulu biar tidak terlalu lama ini sudah 8.6 dan ini di 11, jadi 18 menit X9 kalah sama DL10 jadi DL10 ini lumayan juga walaupun memang harganya lebih mahal ya kalau dihitung-hitung ya kalau dihitung-hitung harganya lebih mahal nanti kita coba tes baterainya habisnya sampai kapan undo, halo, malam Victor ya, sorry, telat ya ok jadi kalau di sini indikator dia tulisnya 6 7 di sini tulisnya 9 ini Pure pakai baterai ya pakai baterai dapat 11 itu sebenarnya sudah lumayan dan di sini bisa lumayan bagus tapi di sini sudah ada Thermapad-nya ya sudah ada Thermapad bawaan 9,3 kalau di X9 itu belum ada Thermapad-nya kalau kita hitung kemarin pas pakai Thermapad lebih bagus ya hasilnya ya Ahmad Diva, halo oke, sekarang kita coba ukur pakai timbangan lah, timbangan gue kemana jatuh rupanya aduh sakit aduh sakit ya kita coba ukur pakai timbangan ya lumayan sakit kepentok oke oke ini kalau masalah berat sih lumayan ekstrem untuk memo itu di 153,5 terus ini X29-nya di 100 nggak sampai 120 oke nah itu perbedaan pertama jadi kita tulis aja di sini kita tulis manual ya berat DL 10 X3 eh X29 ya X29 18 berat ini 153 dan ini 100 anggap aja 118 terus 18 menit pertama ini 9 9,3 kurang lebih maksudnya akan segini terus ya kurang lebih ya 9,3 sama 11,2 terus harga ini harganya lumayan jauh selisihnya memo CX02 gue belum lirik soalnya dia wireless charging kalau ada wireless charging-nya itu gue kurang suka takutnya kayak X13 kemarin kita cobain dingin tapi untuk gaming-nya dia kurang bagus kita coba cek harga DL10-nya dulu ya memo DL10 baterainya aja itu Rp70.000 ini bukan official sebentar di i-fill aja ya i-fill sama official-nya sama jadi hanya DL10-nya aja hanya DL10-nya aja itu Rp210 baterainya doang Rp70.000 charger sama 2 baterai Rp190 ini lumayan mahal paket lengkap paket lengkap 1 paket lengkap 1 itu gak ditulisnya cuma 1 DL10 1 unit charger sama 2 piece baterai 2 piece baterai itu Rp380 jadi kalau kita mau pakai yang ada baterainya itu paling murah di Rp390 sedangkan kalau misalnya kita cek X29 Cooler X29 kita cek off 3 ini harganya Rp225 udah ada Rp225 ini udah ada baterainya ya udah termasuk baterai dan untuk ganti baterainya juga termasuk gampang oke terus ini ini tuh dua-duanya baru ya dua-duanya baru dan gue langsung cas jadi semuanya udah full baru gue mulai di jam 19 lewat 30 ini yang gue bawa harian sebentar gue ambil dulu oke nah ini yang kemarin gue punya masih nyalakan micnya ini yang kemarin gue punya jadi gue punya dua X29 kalau ini udah gue tambahin thermal pad sendiri cuma kalau mau lebih dingin itu pakai thermal pad yang biru sebenarnya pakai thermal pad yang biru tapi kekurangannya thermal pad biru itu lama-lama cepat rusak kalau yang ini lebih aman lebih awet suhu ruangan oke sebentar gue lupa udah lumayan lama gak ini soalnya suhu ruangan udah bisa gue stabilin di 26 ya jadi lumayan di 26 set ini berlentak banget udah sadar kalau gue gak tau daerah sini nanti tunggu ininya berubah stabilnya berarti berapa kita coba pakai yang baru ya ini yang kodenya apa ini berlupa yang Rp88.000 kemarin masih bisa dipakai jadi kalau misalnya mau beli X29 ini harus tambah thermal pad lagi gak harus sih kalau mau tambah thermal pad lagi oke kurang lebih kayak gitu kita coba sambil lihat yang lainnya baterainya doang gimana tadi kalau untuk harga ini di Rp330 terus ini di Rp235 tadi ya gue lupa apaan masih nyala itu pakai baterai 18650i iya betul swipe baterainya gampang gak gue ada pernah bikin tutorial caranya cara gantinya di Rp225 oke ini baterainya ini baterainya doang ya kita hitung di Rp56.2 kita coba yang memo kalau memo kayak gini dia dapetnya sama chargeran cuma kalau menurut gue ya harus ada kalau memo ya kalau X29 kalian mau ganti sendiri gampang lebih murah ini Rp56.2 ini baterainya aja lebih berat soalnya dia pakai magnet disininya kalau dia disini kalau di X29 sistemnya ngelocknya kayak gini digeser kalau ini ditempel jadi ada cantelannya disini tinggal tempel bedanya kayak gitu ini juga lengket oke gue buka lagi aja buat yang tadi nanya kalau yang ini dia gak ada baut ya jadi kita gak bisa akalin kalau yang ini kalau memo punya DL10 kalau yang ini kita bisa akalin bahkan kalau gak mau dipakain bautnya juga bisa misalnya kalau kita udah modif gak usah dipakain bautnya juga bisa tinggal dibuka begini doang diganti ini gampang tempel 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 lagi kasih ganjelan kalau gue pakainya aluminium foil ganjelannya bebas mau pakai apa aja tinggal pasang lagi kalau ada baterai lainnya ini bisa ditaruh di dalam aja buat ganjelan gak harus ini ya pakai apa aja bisa ya gak harus lalu money foil kayak gitu udah ini gak usah dibaut juga bisa gue udah pernah coba udah pernah bikin sambil live juga colok masih nyala jadi ini praktis banget kalau kalian mau beli baterai cadangannya juga jadi jauh lebih murah terus kalau buat ngecasnya kalian bisa nyari powerbank yang isinya baterai ginian baterai ini 18650 tadi siapa pengen nanya di si yoga budi bisa ganti baterai ginian murah cari-cari aja yang murah terus powerbank yang isinya beginian yang bisa fast charging isinya itu jauh lebih murah dan jadi lebih cepat kalau gak mau yang cepat-cepat juga 5V 2A charger-nya juga banyak jadi powerbank jadi ini gampang banget sih menurut gue ide bagus cuma berat buat giro-nya iya betul lama-lama terbiasa sih waktu pertama gue pake Mi 10T Pro juga pada bilang berat lama-lama gue terbiasa terus orang-orang belum pada pake cooler gue pake cooler pada bilang berat ya lama-lama terbiasa dan gue bener-bener lebih nyaman malah pake cooler X29 dulu dites pake baterai saja bisa sampai 7 derajat kan iya cuma yang udah modif yang udah gue ganti pad-nya gue ganti pad ke apa namanya copper gue ganti pad ke copper sama gue tambahin thermal pad bongkar bongkar DL10 boleh nanti gue bongkar tapi setelah tes ya gue mau coba tes dalamnya dulu sampai dalam dulu baru gue bongkar kalau ini kan lumayan bawaannya udah ada thermal pad thermal pad X38 ada yang jual online nggak X38 berat di awal lama-lama terbiasa betul lama-lama terbiasa kita coba cek ya ini biasa pake ini lebih dingin sedikit oh ini malah berkurang sekarang 10 11 kita coba disini ini di 12 11 ya jadi kurang lebih sama ya dinginnya ya dan ini belum ada thermal pad untuk pemakaian lama semakin lama semakin mirip ini kelihatan juga ini masih di 9 derajat yang ini tadinya 6 tadinya 6 jadi 7 sekarang oke kita coba pake yang Zoe terdinginnya di 10 1 terdinginnya di 10 1 ini di 10 5 jadi masih bisa gue bilang imbang selisihnya sedikit banget ini udah jalan di 34 menit jadi ini udah lewat setengah jam masih bisa berjalan normal masih bisa aman jadi masih oke kita sambil baca komenan yang bagus yang mana udah berair aja di X29 ya soalnya dia gak ada thermal pad dia kan di cat hitam doang kalau ini ada thermal pad dan udah berair juga sebenernya sudah lumayan berair tapi emang gak sebanyak di X29 kalau di apa namanya aluminium kalau di aluminium kan banyak pouring-pouringnya juga semakin gampang berair kalau thermal pad kan enggak makanya dari dulu gue bilang pake thermal pad supaya pendinginannya itu dari pad aslinya yang buat nyebarin ke hp itu lebih maksimal pernah gue buatin juga itu videonya bukan berair tapi udah becek oke kita sambil lihat komentar gimana jadi lihat komen-komen yang terbaik nanti gue coba kasih hadiah disini ada 87 komen ya ada 87 komen kita search dari yang paling baru aja kita search dari yang paling baru kalau ada yang bagus nanti dibantu itu ya ya kita tes sampai baterainya habis jadi kalau kalian yang lagi sibuk atau enggak ya mau di skip gak apa-apa ya nanti kita tetap ada rewind ya tetap gue publish kalau mau nonton juga di skip skip aja kan kelihatan lagi mau ngetes apa itu kan kelihatan digambar jadi di skip skip sebenarnya gak terlalu masalah oke kita bacain komen-komennya yang menurut gue bagus 3 orang nanti kita kasih hadiah ya oke ini biasa aja biasa aja mirip jetpack GTA nah ini menurut saya dari UPI tapi sedikit ya memo DL 010 build qualitynya bagus tapi kekurangannya terasa berat saat digunakan apalagi ditambah dengan baterainya dan gripnya yang kurang karena dapat menyentuh tombol hape ya oke kita bahas sekalian ya yang ini modelnya DL 05 kayak biasa DL kasnya memo kalau ini kasnya flydigi flydigi sorry flydigi sama X9 jadi lebih aman untuk banyak hape di X9 untuk gripnya oke itu poin bagus dari UPI grip sebenarnya disini udah lumayan bagus udah lumayan bagus cuma emang lebih aman di X9 ini terus kita coba lihat baterai UPI lagi baterai memo DL 10 bentuknya keren kapasitas penyimpanannya pun besar 3 slot cas dan 2 piece baterai tapi kalau mau beli baterai lagi ini 3 slot chargernya tapi kalau mau beli baterai lagi Rp70.000 lagi mendingan beli yang Rp30.000 aja bisa dapat tinggal ditukar gini tapi ya bebas ya itu balik lagi ke kalian komen mah mici pasti menang gak tau kita lihat banyak yang bagus-bagus juga soalnya kemarin gue lihat aluminium pad modelnya hampir sama dengan yang lain cuma kelihatannya agak tebal aluminium pad agak tebal dan ukurannya juga permukaannya kurang rata sehingga dapat menyebabkan gap udara kalau aluminium pad nya sih emang tebal tapi gak sampai bikin gap udara sih dia rata cukup rata oh aluminium pad nya oke sorry maksudnya heatsink nya itu benar jadi masalah di memo itu masalah heatsink memo itu ada gap jadi gak rata nah gue ambil sekalian deh kita tes ini ya kita sekalian tes heatsink aja sudah gue modif heatsink nya memo itu betul karena dia agak kebawah jadi kemarin pas kita tes itu dia kalah coba lo modif pakai baterai hydrain hydrain air asa itu cuma pakai baterai biasa bukan yang drain itu yang biasa di Sony cuma mahal tuh biasanya kalau gak salah Sony punya itu tapi nanti deh coba jadi ini gue isi pakai thermal pad yang tipis jadi kalau pakai yang 0,5 juga ketebelan sebenarnya ini isi aja yang pakai yang tipis apa aja lah kalau menurut gue di di O3 itu kalau lo beli ring beli ring yang kayak ginian ya itu dalamnya dikasih ada bonus thermal pad kayaknya itu udah cukup deh harusnya udah cukup tapi ringnya gak kepakai jadinya ya kepakai thermal padnya aja dia kasih bonus itu terus ini gue tambahin ini idenya Eric kemarin gue tambahin 8 3M 8110 jadi ini udah rata karena kemarin ini gak rata ini sebenarnya buat video besok sih ini gak rata ini lampnya itu di bawah thermal pad jadi dia gak lengket sama HPnya jadi harus ditambahin 8 8110 oke ini kita coba sambil tes press cooler ala kita press cooler ala kita ini udah gue press ya ini udah gue press udah gue press juga nanti kita sambil lihat peredaran udaranya peredaran dinginnya maksudnya ini udah dipasang duluan sebentar ini udah dipasang duluan sebentar masih di 21 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 masih di 26 22 hitungnya 20 selisih 2 derajat 22 23 selisih 1 derajat dan memang kelihatan disini lebih hitam oke jadi di DL10 sedikit lebih baik kita lanjut ke kita lanjut ke ini ya kita lanjut ke komen ya persis seperti apa yang gue bayangin bang setelah hampir semua video lo tentang gaming cooler ini gue tonton gue sempat punya bayangan-bayangan gimana kalau cooler itu memiliki baterai sendiri gak tergantung sama power outlet yang mana mengganggu tapi beberapa counter measure yang perlu diperhatikan di sistem ini ini pun pertimbangan gue satu mungkin efek aktivitas pendingin gak sebaik cooler langsung kecolok power outlet karena kita batasan daya betul dua berat untuk user gaming kenyamanan dan endurance bermain oke ini lebih ke problem ya bukan ke tapi ada pendapatan ini menarik juga tapi untuk sementara gue kesampikan dulu semua problem tersebut demi mobilitas apalagi buat gamers yang pake gyro kemudian masalah baterai ini juga dibilang problem utama selain mobilitas susah emang buat dapetin kedua aspek tersebut di satu sisi baterai yang terlalu besar malah ganggu kenyamanan di sisi lain mensupply daya dan waktu bermain lebih lama nah ini yang kayak si Reinhard bilang bawang di komen tadi di chat pakaian drain hidrain kalau pakai hidrain mungkin bisa lebih dingin tapi lebih cepat habis udah pasti ya sedangkan kalau disini kita ngingcarnya kalau pakai baterai di outdoor yang gak ada power outlet mau gak mau usahanya gimana caranya biar bisa bertahan lebih lama coolernya walaupun dinginnya gak maksimal tergantung kita jadi kebutuhannya apa Honjou X13 Wireless bisa diganti bisa ganti parallel tier X9 gak bang bisa aja sih kalau mau cuma kalau X13 Wireless itu masalahnya bagusnya cuma buat ini cuma buat wireless charging kalau buat main game ternyata kurang bagus itu parah sih gue kemarin ngetesnya belum ngetes ke HP padahal cuma dingin-dingin iya cuma pas kita colok ke HP kita mainin itu bener-bener kurang bagus oke sebuah sistem magnetik baterai yang terinspirasi dari smartband bedanya dengan apa yang gue bayangkan adalah baterai dalam angan-angan gue itu bentuknya pipih kotak kalau bisa dapet baterai yang aluminium mungkin bisa lebih oke cuma kalau yang aluminium pipih kotak misalnya kotak begini itu ganggu airflow kalau ini kan ini aja udah ganggu cuma dia memanjang ke atas cuma kalau misalnya pipih ke sini airflow-nya makin keganggu kecuali mereka bisa bikin sistem kipas yang beda yang gak ganggu airflow-nya ini dia kasih pandangannya bagus sih menurut gue tergantung device apa yang dipakai sama user kalau gaming user semacam Poco F4 GT yang banyak tombol piranti maka aluminium pad jadi salah aluminium pad adalah salah satu pilihan terbaik selain tempel di luar case memang oke caratan walaupun bedanya tidak serius memiliki inovasi ini menarik sih bagus panji ini oke hydrant 3500 merek VRK original kalau Sony banyak palsunya oke nanti gue coba cek tapi paling gue ngetesnya di X29 ya soalnya kalau di memo ini dia gak ada baut apa-apa kalau mau dirusak jadinya case-nya ini cuma kan agak sayang 70 ribu oke bagus panji ini menarik komennya muji XDA kesimpulan cooler DL10 desain kurang menarik permukaan cooler lumayan luas sayangnya cooler ini terlalu berat kelebihannya bisa dibawa kemana-mana tanpa self-listrik ya standart ya ini nanya kesimpulan untuk tampilan bodi keren kokoh mudah ini kalau panjang gini agak susah yang tadi enak tuh yang pertama kebawah pakai poin-poin lebih memudahkan karena bisa dipasang baterai tapi resiko bobot jadi agak berat saya personal it's okay oke tadi udah ada satu tuh calon nanti kalian bantu bantu nilai ya kalian bantu nilai ya bagus atau enggak menurut kalian menarik apa enggak komen ya oke kita sambil cek lagi suhunya ini 19,2 19,4 jadi semakin lama semakin semakin sama heatsink di menit ke 3.49 sama-sama 19 koma komennya korek sih menarik yang berbobot gitu dia komen yang berbobot kalau cuma Japri doang sih kalau di grup lucu doang kesimpulan untuk tampilan oh ini udah si bawang Reinhardt kesimpulan Bang Randy lagi sariawan jadi enggak ngomong tes juga pakai termometer yang Rp80.000 siap 18,9 tadi 18 tadi 18 nya agak kurang geser bentar ya ulang ya ini 20,3 20,2 jadi sama aja ya kurang lebih sama ini yang murah tetap ada selisihnya tetap ada selisih ditulis juga selisihnya itu bisa sampai 1,5 kalau ini gue lupa selisihnya kalau enggak salah cuma 1 deh jadi kalau misalnya antara ini sama ini bisa selisih antara jeleknya sejelek-jeleknya bisa selisih antara 2 bisa selisih antara 2 sampai 2,5 derajat Celsius bang cooler apa yang cocok untuk F4 GT soalnya gue pakai itu BR31 tunggu sampai barangnya ready lagi itu enggak enggak bakal salah beli desainnya juga bener-bener oke jadi PCB-nya di atasnya heatsink dan enggak kena jadi kalau misalnya kayak gini dia PCB-nya di sini jadi enggak bakal kena air jauh lebih aman jadi desainnya BR31 itu mantap dinginnya juga paling mantap saat ini Samuel halo juga saya aslinya dua orang oke Zulkifilkun tampilan enggak keren berat juga tapi bagi yang cocok sah-sah aja sayang enggak ada port type C eh ada portnya kok ada portnya padnya lebar otomatis lebih menyebar yang terakhir kalau dengar harus modif bantalan kalian betul menurutku jelek karena tombol samping kanan kiri ketenya grip-nya kesimpulannya DR01 oke 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 kesimpulannya baterai menghalangi airflow blablabla itu udah pernah dibahas juga Dika kesimpulannya memang tidak cuma light pasar saja tapi kebutuhan konsumen yang banyak yang ribet main mula oke Raihan simpel menurut gue cooler yang seperti ini antara bagus dan tidak bagus memang kelebihannya praktis enggak usah bawa kabel lagi tapi menurut gue lebih enak kalau bawa kabel selain lebih dingin ringan sekarang kalau pakai baterai oke ini lebih ngasih ke pendapat ya kita lanjut tes lagi salam bang dari Kalimantan halo bang X12 gue buka case-nya jari gue berdarah mulu kena baling-balingnya buset emang sekenceng itu ya gue pernah kok gak sampai berdarah gue coba test nah yang Rai Han itu lumayan ya X12 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 gue kemana lagi ini gue coba tes sendiri ya berdarah enggak jangan ditiru semoga-moga aman ini ya gak pernah berdarah gimana 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 bisa sampai berdarah ini gue pakai layar yang gede oke kita debus sekarang kita debus ya ini udah kenceng ya terus kelihatan ini pakai yang wattnya gede hijau hijaunya nyala nih mau pelan-pelan mau kenceng juga gak berdarah gak kenapa-napa malah sakit aja enggak jadi gue bingung kalau sampai berdarah itu kasusnya gimana bukan yang gak percaya sama lu ya mungkin aja cuma gue penasaran itu gimana sampai berdarahnya bang budget 200 ribu ambil X9 atau X12 saat ini gue masih prefer tergantung HP-nya jadi kalau yang gak suka apa namanya ditempel-tempel itu X9 cuma kalau mau gas bener-bener kenceng bener-bener dingin ya X12 tragil ya ribet lu pake slow mode kemarin tuh ada yang ini ada yang apa namanya ada yang nge-spam males jadinya Bang Randy itu powerbank merek apa nanti gue spill itu gue jadi gue beli ada beli beberapa powerbank ada beli beberapa powerbank sama beli beberapa chargeran yang murah jadi yang bener-bener bukan bukan brand bukan brand tinggi lah bukan brand bagus lah tapi ada brandnya seenggaknya itu gue mau coba buat cooler nanti kita coba lihat hasilnya gimana beberapa beberapa sih gue udah tes udah lumayan bagus ya harganya sekitar 100 ribuan tapi yang di bawah 100 ribu itu gue gak saran kalau misalnya 100 ribuan itu udah 20 watt atau 22,5 watt itu udah bisa dipake di BR31 jadi gue ngincernya bisa di BR31 X36 sama X12 karena ketiga cooler itu yang paling ribet menurut gue sekarang keburu lupa mau ketik apa gue jadikan admin aja biar gak kena itu ya biar gak kena slow mode oke lanjut kesimpulannya gimmick doang malah jadinya hape terlalu berat oke kesimpulan yang gue dapat ini Ray Nabil ini lumayan rapi nih tulisnya lastnya coolernya lebih simple dibawa kemana-mana desainnya desain cooler lumayan menarik bisa dipake tanpa kabel maupun baterai baterai bisa di charge ulang ada magnet di bagian baterai sehingga tidak mudah jatuh pemasangan baterai tidak susah sudah ada termopad betul minasnya mirip X29 dan sudah bisa dicolok ke kabel grip mudah ketekan tombol minusnya DL10 dipasang baterai lebih berat daripada X29 oke oke menarik cuma ada yang lebih lengkap lagi tadi kita keep dulu DL10 clip nya sudah ada thermal pad oke ini panjang juga Samuel obaja liwang memang sudah update sekarang ini agak panjang sudah lengkapi RGB gaming lalalala oke gue skip intinya sama sama yang tadi tadi X29 sekarang aman dari kondensasi tidak bang apa kudu dibongkar dulu X12 itu sebenarnya tidak perlu dibongkar kalau mau pakai posisinya dibalik itu juga aman hampir semua cooler kalau bisa pakenya posisinya dibalik jadi USB nya di atas untuk semua cooler menurut gue BR20 gue ganti thermal pad yang ngelupas sudah tidak lengket diganti diganti apa apa termapad nya ngelupas sudah tidak lengket diganti apa diganti apa kasih double tape kalau thermal pad nya sudah copot itu mau ganti juga mau dilem juga ini gerenjel malah gak bagus udaranya jadi banyak nanti di dalam kalau bisa enak diganti kalau mau kasih double tape juga double tap nya yang antara tipis banget atau yang emang thermal tape jadi kalau yang tipis banget itu ada 944A atau 948 sorry 3M 9448A atau 3M 9448HK kalau yang emang thermal tape itu 3M 8 11 3M seri 8 itu kalau gak salah emang yang buat thermal 81 sekian sekian itu emang yang buat thermal kalau ada yang 20 mAh soalnya ya gue ada pesen yang eh gue ada yang ini juga sih 20.000 mAh tapi nanti gue jelasin di video selanjutnya jadi BR31 itu agak ada keanehan juga soalnya kanabi sojo gue coba bikin kesimpulan bahasa gampangnya gak terlalu kaku kesimpulan halo gue jadi memodel 10 punya desain yang terlalu bulky berat desainnya kotak oke ya ini bisa kalian baca sendiri ya terasa ASMR jadinya terasa ASMR kebihan detailnya detailnya 10 jepitannya bakal tekan tombol kalau pakai baterai nutupi thermal sensor relatif berat 90gram oke yang poin-poin gini lebih enak dibaca sebenarnya sudah menggunakan lempet bukan kepencangan besi jadi X29 kalahnya ini masih pakai lempengan besi cuma kalau kita ukur disini ini di 20 derajat 20 derajat ini juga di oh ini 18 jadi kalau kelebihannya Thermapad itu gitu biasanya 19 derajat jadi kelebihannya Thermapad itu biasa udah nutupin pori-pori yang di aluminium nya jadi mestinya perantaraannya lebih bagus biasanya karena yang disini belum pakai Thermapad kalau bisa pakai Thermapad biru itu lebih bagus oke lanjut baca komen dulu bisa dengan baterai kapasitas lumayan besar 2000 mAh kelimping dua sisi oke kekurangan berat tidak cocok kena tombol power luas oke kemarin ada yang lebih lengkap Ice Ice ini juga tidak lengkap lengkap banget ya portable bisa dibawa kemana-mana clamp baru oke sudah ada semua dikatkan DREX Sky Gaming ini sebenarnya gue udah baca jadi gue baca ulang lagi aja oke udah sampai bawah ini yang Michi paling detail ini Michi komennya paling detail kesimpulan yang gue dapat ini sampai di edit lagi sama dia di edit ditambahin lagi kayaknya cooler simple dibawa kemana-mana desain cooler lumayan menarik bisa dipakai tanpa kabel maupun baterai baterai bisa dicas ulang ada magnet bagian tengah sehingga tidak mudah jatuh pemasangan baterai tidak susah ya benar ada dudukannya juga jadi lebih gampang ada indikator suhu mirip minusnya mirip X29 dengan dengan menggunakan baterai grip mudah tekan tombol power DL10 dipasang dengan baterai lebih berat ya DL10 tidak bisa ditukar perbandingan berat bu set ini benar kata Victor nih Michi udah pasti didapat untuk aluminium pad memopad magnet 1,6 1,5 kalau gak salah minus plat nomor legendary 1,4 1,5 kurang lebih 1,5 lah oke kalau gue lihat disini yang paling menarik tadi sudah 2 bagus panji 1 bagus panji sama Michi itu menurut gue paling menarik komennya ini detail banget detail banget Michi terus bagus panji tadi kalau menurut kalian ada tambahan satu lagi siapa ikram atau siapa oh ada tadi satu lagi tuh nanti gue coba cari ada yang menurut gue menarik di atas atas juga dia jarang yang membahas aluminium pad tadi tapi dia membahas aluminium pad memo upi ini tipis cuma dia kena di aluminium pad jadi yang lain jarang jarang bahas masalah gap udara di aluminium pad oke kalau menurut kalian kalau menurut kalian gimana kalau gue sih upi bagus panji sama mici kalau ada gue bukan kasih cooler gue gak ada bilang kasih cooler gue udah bilang hadirnya gak seberapa tadinya gue mau kasih ini cuma nanti bisa dipertimbangkan lagi mau kasih heatsink oke jadi kalau menurut gue tadi 3 orang itu ya gue catat dulu upi bagus panji nanti mau gue japri eh gue komen jawabin komennya sama mici mici langsung aja di group ya oh gak usah deh gue punya ini alamatnya oke lanjut kalau ada yang gak setuju langsung ngomong aja bang aku mau heatsink kemarin gak ikutan komen kalau ikutan komen bagus gue kasih ada yang nungfajar ada komen gak sih kita baca dulu cari gak ada kayaknya gak ada oke kita lanjut tes ini ya ini udah 1 jam lebih udah 1 jam 10 menit udah 1 jam 10 menit gue tunggu gue tunggu 1 menit lagi 70 menit kita hitung berapa heatsinknya 19,3 car dinginnya 19,3 19,0 ini 19,9 gue posisi ter ini nya ya cuma terus kalau dilihat disini ini masih di gue sih kelihatan sebentar gue pakai layar satunya lagi disini gue kelihatan ada embunnya dia sampai sini kalau yang X9 X29 cuma sampai sini ini 19,9 ini 19 eh 19,1 19,9 oke kita pakai thermal camera ya biar lebih enak lihat kelihatan ini sebenarnya gak terlalu beda jauh gak terlalu beda jauh dia dingin perantaran dinginnya sampai situ titik titiknya hitam banget yang ini gak terlalu tapi gak masalah sih ya oke ini gue ada ambil dua foto disini titik titiknya dia sampai 19,2 di ujungnya disini di ujungnya titik ujungnya itu 20,9 jadi kalau ngomongin dingin ini selisihnya sedikit selisihnya sedikit bahkan sampai ujungnya itu selisihnya sedikit gue rasa kalau misalnya X29 ditambahin thermal pad itu bisa lebih oke lagi menurut gue ya jadi oke lah dan udah bisa sejam itu juga udah sebenarnya udah cukup ya itu bisa udah bisa dua game 2 game PUBG udah bisa dua game PUBG heatsink too soon oh iya gue belum kasih lihat ya jadi si Reynard itu udah bikin heatsink too soon kayak gini coba ini belum rapi ya katanya sih bisa dibikin lebih rapi lagi nanti gue coba ambilin deh ini sekalian gue publish gak apa-apa ya bro yang lo bikin ya gue ambilin dulu sebentar sekalian gue publish aja ini menarik sih menurut gue ya 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 nah dia ada bikin kayak gini ini aluminium full cuma boleh di info enggak bro tes 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 bisa di info enggak bro ini jenis aluminiumnya apa kalau bisa dan kenapa ini kenapa pakenya ini bisa di komen bantu komen ini kemarin udah tes juga di Xperia 5 ini lumayan hasilnya lebih bagus dibanding legendary yang magnetik tapi masih kalah dibanding legendary yang non magnetik ini ketebalannya sorry ini ketebalannya itu 1mm ini ketebalannya 1mm ini yang sementara jadi ya ini 1,2 karena gue udah tambahin double tap yang 3M8110 terus ini ini buat yang samping jadi disamping kiri jadi kalau kalian yang handphonenya di tengah apa namanya layarnya bukan layar kameranya di tengah itu masih bisa pakai jadi kayak gini kenapa kayak gini desainnya ini untuk yang ini untuk yang X3 Pro X3 Pro sama X3 NFC jadi ini bentuk kameranya chipsetnya disini udah dilihat jadi bisa nyebarin kesini langsung kemungkinan ini bakal di cut dikit dipendekin supaya dinginnya lebih cepat nyebar ke bagian ujungnya nah ini lumayan bagus ini pakai udah di komen tuh sama yang bikin itu aluminium 100 1100 komposisi aluminiumnya hampir 90% lebih bagus daripada pakai aluminium seri atasnya nah jadi buat penyebaran panas ini memang lebih bagus katanya dan ini gue udah tes lumayan tapi pastiin rata ya dan ini udah lumayan rata sih udah pakai juga ga ada gap tinggal dilurusin aja bisa pakai botol atau apa ini mantep ga gampang bengkok juga kalau ini dituliskan namanya Randy Mulyadi thank you banget kalau ini ditulis-tulisun cuma gak tau nih bisa request apa enggak pakai grafiran atau enggak menurut gue sih gak usah ya ini belum versi final tapi ya belum versi final ini tapi udah gue tes ini lumayan banget jadi buat kalian lumayan banyak banget yang nanyain buat Redmi Note 8 kita terus buat X3 NFC yang kamera-kamera di tengah lah ini bisa pakai yang beginian ini gue udah ukurin ini pas pas buat handphone-handphone ya cuma belum gue tes untuk handphone ya cuma kalau kita ngomongin logika ini udah pas di chipsetnya langsung jadi mantap kalau yang mau bisa via telegram dulu aja kali ya via telegram dulu atau nanti gue coba ngomong lagi sama Lineart mau jual di Tokopedia nya gimana nanti untuk sementara bentuknya kayak gini ini menarik banget oke lihat jam berapa sih 8 lewat 8 lewat 48 ya coba tes lagi 20 19 jadi yang kurang lebih sama ya kurang lebih sama udah lewat 1 jam lebih juga udah oke nanti gue tinggal update lama abisnya aja lebih awet mana kalau ini kemarin kita udah tes 2 jam atau 4 jam ya kalau gak salah jadi lumayan banget nanti kita tinggal tes ini tinggal tes terus kalau baterai nya habis bukan baterai habis kalau kita gak pakai baterai lebih bagus mana kok tidak ada tembaga tembaga ada dia juga lagi bikin cuma kalau tembaga yang kemarin si Atung bikin mana ya kemarin si Atung ada kasih gue juga tapi gue jadi lebih pakenya yang ini yang legendary nah ini gue mau kasih zoom sedikit gue angkat sedikit ya ini dinginnya sampai sini nih kelihatan ya beda warnanya nah ini cuma sampai sini doang embuni kita balik kita balik ini suhunya disini 14 14 derajat ini 15 derajat kita cek ujungnya kita cek ujungnya 18,9 18,5 jadi titik kena nya titik kena ke HP nya itu bener-bener dikit banget selisihnya jadi menurut kalian kalau ngomongin harga kalau gue dari sisi harga sih gue tetap prefer di X29 ya di X29 karena jepitannya juga lebih aman terus harganya lebih murah untuk baterai kita masih belum tahu baterai sudah cukup ini 4 jam kemarin kalau gak salah gue cek 2 jam atau 4 jam gitu gue masih lihat video sebelumnya lagi masih oke cuma ini naik lagi nih soalnya suhu ruangan gue juga naik ya ac gue gak cukup setengah pk oke kesimpulan sementara dari test ini belum yakin belum bikin soalnya ya baru mencoba kesimpulan sementara dari test ini eh sorry oke enak nih udah pake udah pake udah pake udah pake bulanan internetnya gak putus-putus oke kesimpulan sementaranya kesimpulan sementaranya ini tadi kita mulai start di 1930 start di 1930 terus berat baterainya itu lumayan jauh selisihnya di 35 gram terus untuk dingin untuk dingin titik dinginnya DL10 menang dari di 18 menit pertama itu dapat 9,3 di X9 11 untuk harga lumayan jauh selisihnya DL10 itu 330 dengan 2 baterai X9 itu di 225 tapi kalo mau dimodif gampang banget itu modifnya beli baterainya juga lebih murah jauh di X29 gantinya pun juga lebih gampang tapi di 330 ini dia udah dapet chargeran kayak gini ya tinggal ngecas tinggal di cas seperti ini tinggal di cas seperti ini tinggal di cas seperti ini terus masalah grip ini bisa kena tombol power jadi harus di yang memo ini harus dimodif untuk beberapa handphone terus test heatsink di ujungnya itu menit ke 49 sama-sama 19an koma terus menit 70 juga ini 19,1 ini 19,9 selisihnya hampir 1 derajat selisihnya hampir 1 derajat jadi ya kalo menurut gw sih gak terlalu gak terlalu ini ya gak terlalu pusing lah jadi nanti ini gw tinggal update gw tinggal update ini doang ini berapa lama dan X29 ini berapa lama oke paling segitu aja ya jadi gak terlalu lama videonya ini udah jam 9 juga kalo gak gua nunggu sampe jam 9 pas dua-duanya masih kuat atau engga kurang lebih sekitar 3 game PUBG 3 game PUBG jadi main 3 game PUBG juga udah cukup ya sebenernya ya main ML juga 30 menitan main PUBG 30 menitan kurang lebih jadi cukup harusnya untuk satu setengah jam kalo udah lewat harusnya sih udah aman nanti sambil kita tes sebentar untuk ini nya untuk apa namanya pake kabel langsung kayak gimana jadi gw tinggal dulu 5 menit oke abis 5 menit nanti kita coba tes pake kabel oke m x x x x x x selamat menikmati 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 salah inget ini ya kalau gak salah inget ini 4 jam ya ini gak nyampe 1,5 jam cuma gak apa-apa kita buletin aja selisihnya cuma beberapa menit doang ini kalau gak salah bisa 2 jam atau 4 jam, ada yang inget gak ya kalau pake jaket nah ini gak enak badan gue, udah 2 mingguan itu sentuh merek oke jadi makin yakin semakin yakin gue milih X29 ini masih ada yang inget gak nih masih ada yang inget gak ya X29 itu berapa jam gue lupa 2 jam atau 4 jam soalnya X29 itu 2 jam ya kalau gak salah ya oh iya 2 jam soalnya ngecas 2 jam eh ngecas ngecasnya lumayan lama soalnya dia ngecasnya harus dari sini kan kalau gak salah 2 jam bener soalnya nge-live nya juga gak mungkin 4 jam waktu itu oke jadi keliatan ya kurang lebih ini gue samain aja sama kayak kemarin bisa 2 jam ini 1,5 jam untuk baterai jadi gak usah nunggu kelamaan ini gue samain aja sekarang kita cabut ini kalau cabut ini ditarik ini ditarik kalau yang ini diangkat kita angkat soalnya dia ada jepitan disininya bukan jepitan sih dudukannya kita dudukin baru kita tempel oke bisa jadi bisa di coba upgrade baterai memang gak bisa kalau DL bukan DL yang memang DL10 gak bisa bisa aja mungkin cuma intinya dia rapet gak ada baut DL10 1,5 jam jadi tadi mulai di 19 lewat 30 sekarang udah di 21 bisa ganti giniannya doang mau ganti yang lebih tinggi bisa aja oke sekarang kita coba tes pakai kabel ya oke gue pakai charger Aukey yang dua-duanya yang 2,4 ampere soalnya ini gak bisa main di 9 volt 5 volt doang semuanya ini gue tunggu ademan dulu 25 23 malah lebih dingin yang ini oh iya soalnya ini udah mati duluan ya tadi ini udah mati duluan makanya lebih gak dingin oke gue sambil nunggu ya untuk penyebaran panas tadi udah coba tes belum ya yang di DL10 kita coba tanpa hitching dulu ya nah ini hitchingnya berair dari samping-sampingnya tadi dilihat ya bisa kelihatan dari samping-sampingnya pas dibuka baru turun kalau yang ini ke tengah soalnya dia gak ada termopet VictorPR kenapa tuh di-retrack oke coba dulu suhnya 24 kurang lebih sama ya 25 ini 24 soalnya emang aduh pencet soalnya emang dia apa namanya mati nya belakangan wajib bongkar baterai DL10 hmm agak sayang soalnya dia gak ada ininya gak ada apa gue bingung mau congkel congkel langsung aja atau gimana ini sayang soalnya gak apa lah nanti gue coba congkel deh habis ini sambil kita tes ini ya sambil kita tes ini nanti gue coba congkel isi baterainya DL10 ini kita tes barengan aja soalnya langsung nyalain langsung kita colok ada kecepatannya atau enggak kita coba cek gak ada kecepatan ya sekali nyala sama sekali mati oke gue coba jauhin pakai minyak ayu putih pas buka lemnya ini gue gak tau pakai lem atau pakai apa belum tentu lem tadi startnya diberapa lagi gak tau udah 12 udah 8 jadi kalau pakai apa namanya kalau pakai kabel X29 lebih dingin kita coba pakai yang Zoe sama atau enggak minnya di 10,8 minnya di 7,6 jadi valid ya sama hasilnya tetap lebih bagus di X29 sorry ini ada chat udah dipakai pasif ketahan oke jadi lebih cepat turun di X29 kita tunggu aja sampai 5 menitan bakal lebih bagus yang mana paling baut baterainya di belakang magnet ini gak pakai baut bro kalau ada baut di belakang magnet baterainya bolong nanti ini cuma dibuka gini doang gak apa-apa gue coba bongkar moga-moga bisa dipasang lagi oh ya gak apa-apa lah kalau yang hydrain nyari yang murah dulu gue kalau bisa bagi link di grup tolong bro sekalian gue coba cariin ini gue sekalian buat ngisi waktu ini aja ngetes ini dan tentu bisa buka-buka juga Victor demen banget bongkar-bongkaran nah ini juga harus hati-hati kalau mau bongkar ginian misalnya kita tekan kena baterainya bahaya ini yang gue udah pakai yang tipis aja gak bisa apa di lem bener ini gue udah pakai yang tipis selamat menikmati ini mesti pakai lcd opener yang paling tipis kalau tidak bisa masuk gue malah takut ngebaratin baterainya lagi tidak ada minyak putihnya lagian ini gue rasa bukan lem soalnya kalau lem masih oke ini seperti ada jepitnya gitu loh feeling gue ya ini sih kelihatan ada baterainya warna biru ada copper M mount ya ini agak nah kan bener ini bukan masalah di lem dia ada masih ada ini masih ada dagingnya di dalam pakai kuncian nah ini bahaya kalau misalnya kecolok baterainya ini udah masuk banyak ya kita cek suhu dulu deh 6,2 ini 9 jadi suhu lebih akurat disini untuk suhu kemarin pas kita bongkar juga dia suhunya masuknya feltier ya nyambung sama feltiernya langsung 8,8 ini udah ada 6an 6,2 jadi bayangin lagi kalau misalnya ini pakai termopet gimana kita langsung aja tadi yang DL05 duluan ya sekarang kita pasang yang ini dulu harusnya waktunya gak terlalu jauh beda oke kita tunggu berapa lama sambil kita bongkar penghap di cooler gak boleh kelewatan live ya ini agak susah ya nah akhirnya bisa ini infram gak sih kalau lagi fokus gini susah hati-hati sobek tangannya nah kan ini hati-hati bongkarnya kayak gue ini kulitnya udah sobek tentu gak ketusuk gak sampai dalam jadi gue bener-bener gak saran untuk ngebongkar ini ya DL10 ini emang kalau ngeliat baterainya kayaknya sih emang lebih bagus dibanding banding ini bawaannya ini kayak bawaan kipas kipas cina yang ada baterainya tapi kalau ini dia cuma kabel begini doang malah dalemannya gue lebih suka ini dia pakai beginian jadi gampang dimodif kalau ini kita gak susah modifnya ini sesuah modifnya terus ini platnya juga harus hati-hati ya gak boleh kebalik eh plat magnet maksudnya kalau kebalik kan dia gak kuat nempel takutnya suhunya beda eh tumbuhnya beda kita coba balik lagi oh bisa bolak-balik aneh juga oke jadi isinya cuma begini doang pakainya 2000 mAh 7,4 Watt ini kabelnya dia gak semenarik itu ya gue lebih suka isinya X29 kalau gue liat-liat lebih gampang modifnya kalau ini baterainya lebih ribet modifnya kalau oh emang di bagian agak dalam ya kalau misalnya ini kita tinggal ganti ini doang bisa ya yang ini gak bisa baterainya yang harus dimodif kita coba sambil colok kita coba sambil colok lemnya kalah malah delay banget kualitasnya jelek banget kualitasnya ya ampun ini sebenernya gue demen banget loh brand memo ini loh bisa kadang-kadang bisa kasih yang murah-murah cuma berapa kali ini barangnya malah gak layak jual kurang oke ini sayang banget sih asli kalian liat sendiri ya ini baru loh biasa kemarin gue ngecasnya aja di kanan 2 ini menjadikan sekali oke oke gue coba tapiin jadi jadi buat kalian asli jangan dibongkar ya bener-bener jangan dibongkar oke ini ini gak ada lemnya tapi kalau disatuin lagi ini gak bisa jadi kayak di press panas gitu dia jadi sekali bongkar juga udah rusak ini oke ya seenggaknya kita tahu ya udah tahu gimana barangnya ini paling gue lakban aja nanti gak gue lem misalnya gue agak kurang suka di lem-lem dan ini barangnya dia cuma begini doang cukup cukup mengecewakan sih buat gue ya ini cukup mengecewakan oke kita cek suhunya disini 20 disini di 19,1 19,2 menjadikan wah berarti pakai baterai VAPE yang 9V bisa ya bang belum tahu belum tahu kalau dia modulnya modul disininya cuma terima cuma terima 5V ya percuma mungkin bahkan cuma 3,7V kali ngikutin ini ngikutin ini sekali bongkar gak bisa pasang lagi kecuali kalian mau lem lakban gak bisa langsung pasang gak ada baut gak ada apa-apa jadi sesuai prediksi gue sesuai prediksi tadi jaya-jaya disini sistemnya press panas gitu doang gak ada lamp gak ada apa-apa jadi dia cuma begini doang nanti kalau mau pasang lagi ya silahkan di lakban lindingnya kalau mau dilem ya dilem mau dilakban lakban jadi kalau menurut gue jangan dibongkar ya jangan dibongkar 18650 gak ada yang 9V pakai yang high drain itu tapi gue tahunya yang high drain itu Sony yang buat vape kalau kalian ngeliat kayak gini pilihnya yang mana kalau gue sih udah jelas ya gue malah pilih yang lebih murah oke kita coba cek terakhir udah lumayan di 19,6 dan ini udah di 18,8 18,8 kita lihat bawahnya 14,0 ini 18,5 18,4 ini 12,7 ini 17,9 cleansingnya sedikit sebenarnya cleansingnya sedikit tapi kalau dia pakai thermal pad gue yakin lebih bagus lagi karena tadi lihat sendiri kalau misalnya tanpa legendary tanpa heatsink itu dia lebih dingin disini tapi karena ini aluminium terus heatsink legendary juga aluminium dia ada pori-pori ada pori-pori nempel masih ada udara kalau ini udah ada thermal pad jadi bisa lebih dimaksimalin jadi selisihnya dia bisa kurangin jadi kalau mau beli X29 ini gue saranin tambah thermal pad lagi maksudnya apa Keju X29 Victor X29 Copper Ramon produk X-series kebalikan kebalikan produk memo maksudnya gimana kalau body sebenarnya gue lebih demen memo otak kalau ini lebih kayak Flydigy tapi plastiknya gak sebagus yang di Flydigy oke gue balik lagi ke kesimpulan tadi startnya di 1930 berat jelas kalah di Dell 010 kalah kita hitung poin ya Dell 10 X29 berat menang di X29 dinginan pas pakai baterai lebih dingin di Dell 10 terus dia udah ada thermal pad menang Dell 10 harga menang di X9 untuk setelah di 30an menit gue anggap seri satunya di Dell 10 di 10,1 di X9 di 10,5 untuk grip menang di X9 karena lebih mayoritas handbound lebih bisa dipakai terus untuk test heatsink kurang lebih sama hasilnya selisihnya juga cuma gak sampai satu ini menang di Dell 10 lagi tapi selisihnya sedikit baterainya menang di X29 baterainya menang di X29 terus saat pakai colokan kayak gini ini lebih dingin di X29 terus pas di heatsinknya juga lebih unggul di X29 walaupun belum ada thermal pad nya jadi tinggal nambah Rp15.000 lagi ya sebenarnya potong sendiri gampang jadi Dell 10 ini dapat 3 poin di X29 dapat 6 poin oke paling gitu aja ya dingin murah new technology ya lebih murah murah harganya itu lumayan jauh soalnya bisa bedain Rp100.000 walaupun dia dapat spare 1 baterai tapi mendingan pakai beginian juga sama oh sorry bedanya 1 baterai plus 1 charger 1 charger tapi kalau dipakai kenyataannya gue lebih suka di X29 tapi buat kalian yang mau cari garansi ini masih oke menurut gue karena untuk 1,5 jam masih bisa main 3 game ML atau 3 game PUBG jadi menurut gue masih oke banget masih cukup lah tinggal kalian akalin di gripnya aja jadi buat yang handphone nya agak-agak bisa kena kayak di Xiaomi yang tebal-tebal itu biasanya bisa kena bisa kena di gripnya itu bisa diakalin caranya ada di video gue sebelumnya juga udah lama videonya oke paling segitu aja videonya semoga videonya bermanfaat terima kasih ada pertanyaan dulu gak nih? ada pertanyaan gak? kalau ada pertanyaan gue jawab-jawabin dulu kalau gak ada langsung gue end gue tunggu sampai habis aman ya berarti gak ada pertanyaan lagi ya oh sorry N5 ke DY06 menurut gue agak sayang ya DY06 memang dingin cuma nanti gue mau bandingin lagi langsung gue bandingin lagi gak terlalu signifikan soalnya lumayan selisihnya beda 4 derajat gitu kalau gak salah awet ini gue pake X29 ini awet apa enggak awet soalnya gue pake ini kalau misalnya gue ntar jemput saudara gue pagi gue pakenya ini ini yang di tas gue sekarang selalu walaupun sebenernya ya pake powerbank gampang sebenernya pake powerbank gampang cuman ini lebih simple lagi aja dan untuk 1,5 jam sampai 2 jam ini udah cukup banget punya gue baru beli tes didiamkan berapa minggu karena sibuk kerja gak main game pas mau main X12 X kipas mati dan berkarat padahal masih garansi tapi malas klaim cuma tau X12 gak mau rusak ya itu udah pernah udah sering gue bahas sih jadi kalau misalnya mau main pake X12 USB nya di atas jadi mainnya seperti ini ini semua cooler kalau bisa mainnya seperti ini karena dia PCB nya disini kalau airnya jatuh ke bawah bukan kena PCB nya itu udah sering banget gue bahas mungkin mungkin emang nyeleneh ya mungkin emang nyeleneh gak kayak orang-orang itu salah satu solusi kalau kalian gak mau bongkar X12 nya atau gak mau bongkar cooler pakenya cooler seperti ini walaupun semua iklan semua iklan pake cooler begini ya biarin aja paling bagus itu pake cooler begini menurut gue ini pengalaman pribadi soalnya oke ditunggu bang rencana mau upgrade N5 masih bingung dari N5 emang N5 kurang ya langsung langsungin kresek lempar ke samping daripada gitu mendingan buat gue bro gue terima asli X12 nya masih bisa kemungkinan masih bisa gue hidupin lagi oke paling segitu aja udah gak ada pertanyaan semoga-moga video kalian bermanfaat terima kasih